...diputuskan MK menolak semua. Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Gibran Raka Buming Raka, angkat bicara terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan yang diajukan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3. Saat ditemui di Palai Kota Solo pada Senin 22 April, Gibran yang merupakan wali kota Solo tersebut mengaku tak pernah memprediksi putusan MK. Ia juga menyebut, masih menunggu arahan pasangannya Prabowo Subianto usai putusan MK tersebut. Disinggung apakah akan menggandeng Paslon 1 dan 3. Gibran mengatakan keputusan itu ada di tangan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Sebelumnya, dalam sidang putusan Sengketa Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi Senin 22 April, MK menyatakan menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh kedua pasangan calon. Baik paslon nomor urut 1, Anies Muhaymin, maupun nomor urut 3, Ganjar Mahfud, karena tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dari Solo, Jawa Tengah, Danika Priyani, kantor berita antara mewartakan.